Kembali lagi bersama tim Padunet, saya Wempi Padu, melaporkan. Mayoritas diikuti oleh para porsenil anggota Polri, Polres Kerom, pengurus Bayangkari, dan juga masyarakat. Hal ini disampaikan ke Polres Kerom, AKBP, Ceristian Ayer SHSIK, melalui waka Polres Kerom, Don Peter. Kami Polres Kerom merasakan parti sosial, dalam melalui kelihatan nomor darah, kerjasama Polres Kerom, Jokes, dengan PMI Kepura dalam rangka menyongsong utut Bayangkara ke-77, tanggal 1 Juli, tahun 2023. Keputusan pelaksanaan nomor darah ini, kami utamakan bagi Anggota Polri dan Bayangkari sempat diwakar. Namun ada masyarakat yang juga dengan kesadaran sendiri datang untuk mau menumbangkan darah ini. Ini satu kegiatan yang positif, yang harus terus digerakkan. Karena bukan cuma pada saat menyongsong atau merayakan utut Bayangkara, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang masyarakat di luar sana sangat membutuhkan darah. Karena itu, selaku pimpinan di sini, mempunyai Bapak Bore dan Bupiah Jarad, diampaikan terima kasih kepada penimpia penyelenggara, baik dari Keputusan Polres Kerom, maupun berdasarkan dengan PMI, dan mungkin dengan pemerintah Bupaten di sini, Bupiah Sikisari, harapan kami semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut. Karena sangat penting dan masyarakat itu harapkan. Walaupun target kita harus sebanyak mungkin, namun yang baru kita laksanakan sudah hampir mencapai 100 orang yang menurutkan darah. Dan saya pikir ini sudah cukup dan sudah maksimal. Semoga apa yang bisa kita buat dan kita laksanakan ini dapat berguna bagi sesama, dan ini demi untuk keberhasilan tugas-tugas kita. Itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Selamat siang. Kegiatan donor darah ini bekerjasama dengan PMI Kota Jayapura, dengan tema, Bakti Kesehatan Polres Kerom. Dari Polres Kerom, Kota Jayapura, Tim, Padunet, Usman Nopo, melaporkan. Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, menceritakan keadaannya saat naik kapal laut KM Dorolonda dari Pelabuhan Bitung menuju Jakarta. Berikut cerita selengkapnya, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, dari Ruang Kemudi KM Dorolonda saat dalam perjalanan naik kapal laut, yang diunggah lewat akun TikTok milik Maurits Mantiri. Dari Ruang Kemudi, kami menceritakan kondisi kami saat ini di KM Dorolonda, dengan pelayang yang sangat luar biasa dari KM Dorolonda. Naik pesawat, bayarnya mahal. Naik kapal laut, sudah suasananya nyaman, kita bisa healing, karena ada banyak fasilitas seperti bioskop, meja pimpong, dan bisa berolahraga pagi dengan nyaman. Apalagi, saudara-saudara yang kita rasa kurang untuk KM Dorolonda. Kami yakin, jamin, pelayangnya sangat luar biasa. Menu makanannya juga termasuk enak. Sudah saya cek sampai di kelas ekonomi. Oke, kita sama-sama lihat para kru dan kondisi alam saat ini. Budi Wahono SPI, MSI, salah satu pengusaha perikanan Sulawesi Utara, menggelar kegiatan CES Turnamen BW Cup 2023 di Kota Bitung. Juga membuka secara resmi kegiatan tersebut bertempat di Kedai Kofi Rafa, Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Kegiatan ini diikuti dari semua kalangan, mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa. Sebanyak 47 orang peserta mengikuti CES Turnamen BW Cup 2023 di Kota Bitung. Tanpa dipungut biaya pendaftaran, kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, DPC, P3, Kota Bitung bersama percasi Kota Bitung. Sebenarnya ini kan dari asli konggo-konggo, kemudian kebetulan, konggo kita tidak bermain jatuh, dan kita tadi cerita bahwa kita juga 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 jatuh, akhirnya di bila empat, kita akan bikin kegiatan 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 untuk masyarakat, dan olahraga yang meratakan, untuk dengan daya pikir, dan agaknya jadi keacara ini. Jadi, kalau itu kan sudah terlalu jauh, ya enggak. Silah Tsunami, kemudian kita juga, karena sebuah konggo-konggo kita anggap perkenalan ini adalah hal yang baik, bukan hanya nanti kegiatan itu, mudah, tapi setiap saat kita bisa tukar pikiran terkait masalah semualan ini. Jadi, ajang perkenalan, ajang silaturahmi, karena memang ternyata banyak juga yang kita belum kenal. Pak, kita sudah kebakanan waktu berapa hari ini, Pak? Namun, setiap hari ini, langsung final. Sisi final. Budi Wahono, berharap kegiatan ini, bisa mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, di antara sesama warga pecinta catur yang ada di kota Bitung. Dari kota Bitung, Sulawesi Utara, tim, Padunet, Sarif Umar, melaporkan. Kapolres Bitung, AKBP, Tomi Bambang Soisa, menyerahkan hadiah undian 1 unit sepeda motor kepada warga Bitung Barat 1 kota Bitung, Bapak Yusuf Idrat, pada kegiatan olahraga bersama, dalam rangka menyongsong hari Bayangkara ke-77. Pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023, saat ditemui tim Padunet, Bapak Yusuf Idrat, yang diketahui, sehari-hari bekerja sebagai penyapu jalan di kota Bitung, mengaku senang atas hadiah undian, yang dia dapat hari ini, yaitu 1 unit sepeda motor. Yusuf Idrat pun tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Bitung, yang telah memberikan hadiah kepadanya. Yusuf Idrat juga menyampaikan, bahwa sepeda motor yang diadapat akan digunakan bekerja sebagai petugas kebersihan jalan. Dari kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Sebanyak 57 peserta mengikuti CES Turnamen BW Cup 2023. Budi Wahono SPI, MSI, Sentil Pilosofi Catur, hal ini disampaikan saat membuka CES Turnamen BW Cup 2023 bertempat di kedai Kofi Rafa. bertempat di Kelurahan Bitung, Tengah Kecamatan Maesa, Kota Bitung, pada hari Jumat 23 Juni 2023. Saya suka main catur, karena filosofinya banyak. Saya berharap justru nanti di Bito ini bukan cuma pecatur, tapi ikut juga, karena saya yakin pecatur itu punya banyak strategi. Karena main catur adalah penuh dengan strategi. Setiap satu langkah pun, kita harus menghitung langkah pelawan seperti apa. Kalau ditaksikan dengan kondisi masyarakat sekarang, kayaknya kita butuh pemimpin-pemimpin masa depan dari seorang pecatur. Ya Pak, ya? Nah, itu sekeluhnya dengan terkait catur. Jadi kita ini seorang Bitung, Pak. Jadi kita di Bitung Tulang, termasuk usaha kita juga di Bitung. Setelah saya lurus kundian, kemudian waktu itu kerja dengan stasiun televisi Jepang, kemudian balik lagi ke Bitung. Kita ada usaha kecil-kecilan di Bitung, makanya kita dengan Bitung ini tidak awal lagi. Nah, saya ingin memetik salah satu filosofi catur, Pak. Terkait dengan sisi berkegara kita. Kalau kita melihat tempat catur, Pak, itu kan di depan itu kan pion semua. Iya, Pak. Pion itu kita taksikan itulah sebagai masyarakat dan sebagai rakyat. Di belakang kita itu adalah para presiden dan negeri, Pak. Beteng-betengnya, Pak. Iya, Pak. Pasukan-pasukannya ada kuda, ada stela, kalau kemudian berarti benteng utamanya itu adalah siapa, Pak? Rakyat. Iya, piang-piang. Berarti piang terbuka itu serangan akan masuk luar biasa dan itu akan membahayakan pada raja. Makanya, kalau menjadi raja atau menjadi pemimpin, jangan anggap remeh itu rakyat. Jadi, mudah-mudahan filosofi catur ini kita akan membawa secara pendegara dan jangan lupa bahwa piang-piang itu suatu kelak dalam kondisi tertentu dia bisa menjadi raja. Tapi kalau raja mati, dia sudah bisa menjadi raja lagi. Tapi yang menjadi raja adalah piang-piang yang ada di depan tadi. Artinya, kelak yang menjadi raja adalah masyarakat. Terima kasih. Selamat bertanding. Maka dengan ini, saya buka turnamen cup ini. Ini sebenarnya bukan turnamen, ini adalah ajang silahku rami kita. Mudah-mudahan ke depan tempat ini menjadi ajang tempat kita bermain, bersilahku rami, dan kemudian kita bertukar pikiran layaknya main catur. Untuk itu, langsung buka, Pak. Saya buka pertandingan catur sore hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan DPCP 3 Kota Bito. Alhamdulillah, wa'suwamillah, wa'salamu wa'ala rasulillah, wa'ala alihi wa'ala sajian na'inu. Sangat pantas kita di sore hari ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang berkuasa, Karena telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir pada acara CIS Open Tournament Budi Wahono KAK 2023 yang secara langsung dispensori oleh Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pelaksanaannya adalah IPJP 3 dan teman-teman percasif. Terima kasih. Budi Wahono dalam kegiatan ini mengajak kepada semua peserta CIS Turnamen BW Cup 2023 tahun ini untuk menjadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi. Di antara sesama warga kota Bitung, terlebih sesama warga pecinta catur. Demikian informasi dari Padunet, saya Wempi Padu, Padunet 1 untuk semua. Terima kasih telah menonton!